. Kehadiran Diego Michels, jadi solusi rapuhnya sisi kanan pertahanan Arema FC. Evaluasi dilakukan Arema FC setelah bermain imbang 1-1 kontra Bayangkara FC pada pekan ke-2 BRI Liga 1. Minggu, tanggal 12 September 2021. Sektor yang ingin dibenahi Arema adalah sisi kanan pertahanan. Pasalnya, gol tunggal Bayangkara yang dicetak Ezehil N2 sel berawal dari rapuhnya sisi kanan pertahanan Arema FC. Umpan lambung Wahyu Subo di area back kanan tim Singo Edan mampu dekonversikan Ezehil menjadi gol. Setelah gol itu, Arema sempat mengganti Rizky Dwi Febrianto dengan Renzi Yamaguchi sebagai back kanan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Arema FC mendatangkan Diego Michels sejak Senin, tanggal 13 September 2021. Pemain naturalisasi itu diberangkatkan dari Malang karena baru menjalani pemulihan cedera paha. Dulu dia sempat cedera di betis kiri. Pas mau berangkat gantian yang kanan cedera. Tetapi sekarang dia sudah pulih. Tinggal bagaimana beradaptasi dengan tim, kata dokter tim Arema FC, Nanang Triwah Yudi. Sebenarnya ada alasan lain Diego baru diberangkatkan ke Bogor. Mantan Kapten Borneo FC itu baru menerima vaksin dosis kedua pada tengah pekan lalu. Diego Michels menyampaikan setelah dapat vaksin kedua, dia siap bergabung dengan tim. Pasalnya, dua dosis vaksin itu jadi pelengkap persyaratan agar bisa tampil di BRI Liga 1. Kini, Diego Michels dipersiapkan Arema FC untuk menghadapi PSS Sleman pada laga pekan ketiga BRI Liga 1 pada tanggal 19 September mendatang. Perlu diketahui, sejak pekan pertama Arema memainkan laga di Stadion Pakansari, Bogor. Namun, ketika bersuah PSS masih belum diketahui di mana mereka akan bermain. Yang pasti, Singo Edan tetap melanjutkan persiapan di Bogor sambil menunggu venue pertandingan selanjutnya. Jika nantinya Diego Michels menjadi starter lawan PSS, ada satu nama yang kemungkinan besar harus tergeser dari starting eleven, yakni Rizky Dwi Febrianto. Sebenarnya mantan pemain Kalteng Putra itu punya peran cukup penting. Dia menjadi satu di antara eksekutor bola mati Arema. Memiliki akurasi mumpuni, Rizky akan mengemban tugas sebagai eksekutor tendangan bebas dan sepak pojok. Tetapi ada opsi lain jika tidak menggeser Rizky Dwi Febrianto, Diego bisa turun sebagai stopper atau gelandang bertahan. Namun, keputusan ada di tangan pelatih, Eduardo Almeida. Yang pasti, kedatangan Diego membuat kekuatan tim Singo Edan bertambah.